Intro Assalamualaikum, selamat datang di channel Desentis Di video kali ini saya akan mereview satu buah parfum dari Miniso Dimana parfum ini sangat udah terkenal banget gitu ya Udah terkenal banget, udah paling bestsellernya Miniso Karena parfum ini adalah sebetulnya clone dari Jo Malone yang English Spear Parfum itu adalah Miniso British Spear Jadi cuman diganti namanya aja sama-sama British Spear, English Spear gitu ya Jadi kita langsung review aja kenapa saya review parfum ini Karena parfum ini adalah parfum, salah satu parfum favorit istri saya yang dimana Parfum ini tuh pasti bakal dibeli kalau sama habis Jadi kalau sama main ke mall, mampir ke Miniso Parfum ini tuh pasti dibeli, kadang juga beli online Pokoknya parfum ini adalah parfum yang paling sering dibeli lah Ya kalau sama habis ini pasti harus ada stok terutama di tas gitu ya Walaupun ini parfum cewek sebetulnya Tapi menurut saya ini parfum unisex dan saya sendiri pun juga sering pake Apalagi buat jalan-jalan gitu ya Parfum ini juga sangat-sangat bestseller Kayaknya hampir semua orang tau ini klonnya Jo Malone Tapi gak ada salahnya kita review aja menurut saya gimana pendapat saya tentang parfum ini Nah parfum ini ya mungkin temen-temen sudah banyak lihat Boxnya sangat minimalis, keren Menurut saya simple, terkesan mahal Walaupun sebenarnya ini harganya murah Cuman 50 atau 60 ribuan gitu Cuman terkesannya mahal banget Dan saya juga baru tau kalau disini ada logo halal MUI-nya gitu ya Disini ada notes per notes-nya jadi ada pier, lalu ada leci, citrus, ada fresia, ada floral, musky, ember, patchouli Ya kita langsung cek aja botolnya gimana Nah botolnya juga simple, elegan, minimalis, anggun, ya terkesan mahal, ya terkesan parfum mahal gitu Dia hanya ada stiker leci fresia peony ya British Spear Oh The Toilet 30 ml Kita langsung tes aja gimana wanginya temen-temen Ya Ya perbedaan dari parfum ini dengan yang Jo Malone gitu Kalau ini openingnya memang sharp banget, nusuk banget memang ya Ya, ini memang agak nusuk dan memang terkesan wangi alkoholnya berasa banget ketika awal penyemprotan Dan openingnya memang sharp banget ya Dibuka dengan aroma ya buah pir dan melon yang sirupi, manis, sticky gitu ya Jadi aroma buah pir dan melon yang sticky, sirupi, manis Namun jarang ada wangi opening seperti ini karena biasanya wangi opening parfum fresh itu kan citrus ya Ini adalah sesuatu hal yang menurut saya nggak ngebosenin gitu wanginya Ini wangi ini cukup lumayan lama menuju ke fase middlenya Kisaran bisa 15-20 menit Ketika masuk ke fase middle muncul aroma floral Ya, floralnya itu sparkling gitu ya Nuansanya summer, teman-teman bisa dapet wangi bunga Ada rose disana, ada fresia disana Ada white floral disana Ya, nuansanya itu kayak fresh, wangi floral yang fresh Yang musim panas banget lah, sparkling gitu ya Tapi wangi buah fruity piernya yang di awal itu sebetulnya masih ada Lalu sampai dia ke base note muncul wangi amber Yang kesan freshnya itu menjadi hangat dan manis gitu ya Ya, itu wanginya memang wanginya enak banget teman-teman Ini memang bisa dibilang klonnya Joe Malone yang English pier yang sangat-sangat mendekati banget menurut hidung saya gitu ya Wanginya itu minimalis ya Nggak kompleks minimalis tapi terkesan mahal, terkesan anggun, terkesan mewah Walaupun sebenarnya wangi ini adalah wangi yang sangat-sangat minimalis teman-teman Tapi ini adalah wangi yang terkesan mahal aja gitu Jadi wangi parfum mahal mewah itu nggak harus yang kompleks Sebetulnya hal-hal yang simple, yang minimalis juga bisa membuat parfum itu terkesan mahal gitu ya Salah satunya adalah parfum ini Makanya nggak heran parfum ini adalah parfum yang paling laris lah Dari awal saya tahu Miniso Ya parfum ini yang paling banyak orang beli, setahu saya gitu ya Termasuk istri saya paling suka dia harus beli ini pokoknya kalau dia main ke mall gitu ya Untuk backup terus gitu Untuk SPL-nya gimana? Untuk SPL-nya bisa dibilang moderate ya Biasa aja Untuk longevity-nya tuh kisaran 3-4 jam Projection-nya juga hanya di 20-30 minit-an awal Siliatnya juga nggak terlalu bagus menurut saya Jadi ya biasa aja nggak ada yang spesial untuk SPL-nya Cuma memang parfum ini memang cocok banget buat ditaruh di dalam tas Ya buat jalan, gerah Misalkan kita seharian di luar gitu ya Karena kecil Buat nyegerin badan gitu untuk harian itu cocok banget ya Walaupun menurut saya dari saya pribadi SPL-nya nggak ada yang spesial Ini parfum khusus buat cewek sebetulnya Tapi menurut saya buat cowok pun masuk Enaknya itu buat pakai ngantor sih menurut saya Karena nuansanya itu clean, minimalis, fresh dan bisa bikin semangat kalau kita ngesniff wanginya Cewek usia 20 tahun ke atas sebetulnya sudah pas Ketika pakai parfum ini Pagi, siang, sore, malam cocok Pakai panas-panasan keren Pakai di indoor Situasi yang adem juga Cocok aja Menurut saya ini parfum yang sangat-sangat Versatile Dilihat dari harganya yang hanya 50-60 ribuan Sebetulnya sih Ini sih wajib banget sih kalian beli Nggak ada ruginya dan wanginya pun enak Apalagi untuk harga 50-60 ribuan gitu Ini sudah Miniso sudah memberikan yang terbaik Untuk parfum British Peer Jadi ini adalah salah satu parfum favorit istri saya juga sebetulnya Yang selalu ada di tasnya dia Jadi menurut saya ini Teman-teman beli aja Coba Kalau ada yang belum pernah coba silahkan Kalau bagi teman-teman yang sudah pernah nyoba Tulis di bawah Gimana pendapat teman-teman Tentang parfum ini Dan jangan lupa Silahkan di like Di share Di subscribe channel Youtube saya Karena saya jarang-jarang minta di subscribe Di share Untuk terus berkembang channel Youtube ini Semoga bermanfaat Ditunggu video-video saya selanjutnya Sampai jumpa Bye-bye